Pesan-pesan terang bagi kita semua dan selamat siap. Saudara-saudara Pusat Bas Pulau Haji Humanistiker, saya hormati perwakilan dari perusahaan Buntra Kerja, sponsorship yang mendukung program sekitar Isi Tanah Papua, Haji di sini, Pak Eko, di HFD PT Astra Aguru Restari PT. Saudara-saudara undangan Mapala Sejawa Tengah dan DI, yang saya banggakan dan saya khusus perwakilan pengurus unit kegiatan mahasiswa di Manistriper yang saya banggakan dan saudara-saudara dari Mapala dan pengurus tim ekspedisi tanah Papua yang saya banggakan. Ketuk tangan untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang saya banggakan, hari ini kita berbubuh bersama untuk melakukan sebuah acara bagi keberangkatan dimulainya ekspedisi tanah Papua Estiber 2013. Sebelumnya saya akan cerita sedikit bagaimana bahwa tim ekspedisi Papua ini bisa berjalan. Saudara-saudara kira-kira setahun yang lalu pengurus Mapala menurut saya Pak, boleh tidak izinkan tidak kita mau melakukan ekspedisi ke Papua naik ke puncak karten sekaligus melakukan pengabdian di masyarakat di sana. Saat itu sebetulnya kita merencarakan untuk melakukan pendagian di akhir tahun 2012 bersamaan dengan Dies Natalis Estiber ke-54 jadi kagasanya bahwa pas Dies 10 Desember mereka pas di atas melakukan pendudaran genera Estiber Saat itu saya katakan baik kita berusaha keras hanya satu yang saya minta berusaha dan bekerja keras lah kita bangun energi positif kita supaya kita bisa menjalankan ini dengan baik jujur saat saya ditanya bolehkah dan saya disodori angka hampir 300 juta saat itu wah duitnya dari mana untuk ekspedisi yang cukup prestisius ini tapi saya hanya katakan satu hal ayo kita kerja keras berikan energi positif dan pada saatnya kita pasti akan dibantu oleh pihak-pihak dan orang-orang lain untuk suksesnya ini luar biasa kenapa ternyata mapala Estiber memang hebat mereka bekerja sangat keras awalnya saya tidak pahami bagaimana dia mau melakukan itu tapi di dalam perjalanan saya baru tahu mereka ternyata betul-betul cukup profesional kenapa saya melihat sendiri bagaimana mereka mengkarantina atlet-atlet mereka ada yang bertugas untuk melatih atletnya secara khusus full siapa itu yang melatih yang cepat berdiri melatih atletnya ada enggak darul darul yang siapa itu namanya darul pak darul apa saya lihat sendiri setiap pagi setiap waktu mereka berlatih mereka track out dengan segala kemampuan dan apa yang dimilikinya tidak pernah mengeluh bahkan mau biayainya dengan menjual pulsa elektronik saya tanya mau ke punca Papua butuh 300 juta penjualan pulsa elektronik berapa kira-kira dapatnya tapi saya katakan enggak lakukan itu jalankan yang saya butuhkan bukan angka uangnya tapi semangatnya walaupun setelah dua bulan saya tanya dapat berapa untungnya dari jual pulsa jawabannya tekor pak kok bisa bisa karena ternyata pulsa yang untungnya 2000-3000 itu banyak di utang teman-temannya itu hamba yang ditake tidak punya saya bukan lagi untuk 2000-3000 tapi bahwa mereka berusaha keras itu yang saya anggap luar biasa atlet betul-betul dibina di balon kompetensinya full time dan tidak punya konsentrasi apapun yang bagian cari duit ya cari duit yang bagian cari dana sosial yang lainnya ya cari yang bagian network semua sangat sangat profesional saya belum pernah melihat organisasi mahasiswa seprofesional ini betul-betul mungkin orang kaget kesannya kalau kita urusan dengan apa-apa lain itu mungkin tidak pernah mandi atau jarang mandi tapi dalam menyiapkan dan berkual organisasi ini dia membuktikan bahwa dia betul-betul profesional ini yang membanggakan kita semua karena itu apa waktu kurang 3 bulan maaf tadi rencananya Desember tapi karena masalah teknis kita naiknya tidak usah 2012 tapi 2013 yaitu saat dimana STPR berulang tahun ke-55 jadi saudara dari perwakilan mapalah dari DI dan Jateng STPR itu didirikan 10 Desember 1958 tahun ini genap 55 tahun dan kita akan rayakan dengan dinamika yang luar biasa dan karena itu saya katakan mari mari kita kebarkan STPR 55 tahun share to Indonesia dan betul baru kira-kira 30 bulan saya cek semuanya wuh ternyata persiapannya luar biar kerja terus saya mikir kalau seperti ini mereka memang harus berangkat maka mulailah gereja kita cari dana jadi dana itu kira-kira baru kita siapkan serius kira-kira cuma 2 bulan terakhir berapa kita butuhkan pak kira-kira kita butuh hampir 200 jutaan tapi waktu ini ternyata kita yang getong itu baru yang untuk peralatannya fasilitas yang lain kita kapitasi kira-kira sekarang ya kita butuh 250 sampai 300 juta kita cari uang saya katakan ya sudah 2 bulan terakhir saya baru berjara saya hubungi para alumni saya coba untuk membangun mitra kita dari perusahaan dan sebagian nanti kita biaya dari betul dari segi penjayaan ternyata dari para alumni saja kita sudah memperoleh hampir 75 jutaan sponsor dari perusahaan sekitar 100 juta yang lainnya dan sumber dana yang lain yang tidak mengikat lainnya yang tidak bisa dikaitan lainnya dan dari listrik persendiri tentunya akan backup expedisi ini kira-kira menunjukkan biaya hampir pada saatnya mungkin sekitar 300 juta tunggu ini sebuah kerja kolektif bagi semua komponen karena itu secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak perusahaan perusahaan mitra kerja sponsor para alumni dapat saya katakan bahwa ada satu kelompok alumni yang bekerja di PT Bumi Utama Gunajaya Agro kita punya alumni di sana kemudian banyak yang ada yang jadi direktur yang jadi GM mereka beberapa peluang ngirimkan dana 50 juta rupiah sebuah partisipasi yang luar biasa dan itu kira-kira 75 juta itu hanya terkumpul dari SMS-an calon bergerian kira-kira 21x24 jam saja sungguh bahwa teman-teman alumni kita betul-betul peduli pada kondisi ini demikian juga dari perusahaan perusahaan kita kerja dan saya lagi tidak bisa saya sebutkan satu persatu teman-teman yang membantu buku membantu peralatan membantu bahan-bahan lain termasuk para struktur untuk pengembangan ini Bu Siliatuti mohon begini Bu nah beliau yang ngajari anak-anak juga untuk mengolah margisa untuk mengolah umbi-umbian karena apa memang kita mau melakukan pengabian masyarakat di sana saat ini jempol lobi-lobi para alumni yang terutama saudara hartanto tekrek mana kalau tidak pakai tekrek berdiri mereka yang bertugas kenapa waktu kita mau naik kita survei menemui kontak kita yang di sana berapa biaya membantu kita naik dari itu distrik sampai ke sana untuk porter dan lain-lainnya dia minta satu orang 120 juta kalau gitu kita mau naikkan berapa orang tapi yang luar biasa mereka saya mahasiswa saya punya idealisme ini bukan kepentingan untuk jalan-jalan wisata 120 juta itu tarik wisata tapi kami juga bagaimana kalau kami juga memberikan sesuatu kepada darah ini apa yang kita lakukan saya akan melakukan pengabian di 3 desa tertinggi di distrik itu oke remukan saya istilahnya oke setuju saya minta dilatih budi daya kopi saya minta dilatih pengolahan makisah karena makisahnya banyak saya minta ada pengolahan dan mereka selama sebulan mengabdi di 3 desa itu kalau iya udahlah rate-nya saya turunkan ini hanya rate untuk bayar reporter saja 1 orang cukup 25 juta luar biasa itu dan akhirnya kita akan memberangkatkan nanti 4 orang atlet kita dan 3 orang yang khusus mengabdi di daerah itu sebuah perjuangan yang luar biasa apa yang menarik dilakukan juga pengalaman kita mereka terbiasa meneguh terus terang saja sebulan sebelum acara hari ini kita akan melakukan secara resmi pemberangkatan kita bisa melihat di TV isinya cuma isu mengenai keamanan di Papua coba sebulan yang lalu kalau kita baca korang lihat TV isinya saya harus bagaimana ya kebetulan kita punya teman banyak saya kontak di BIN saya kontak di kementerian terkait saya kontak teman-teman kita saya kontak keluarga saya yang ada lama di Papua dan pada akhirnya kita punya kontak dengan Yayasan Somatua dan Carton Adventure ini satu hal yang saya prolek dari kontak kita yang dari Papua famili saya yang besar hebat di sana mereka hanya katakan kalau mau menaik minta tolonglah perlindungan dari orang dalam artinya orang Papua di sana yang bantu kita dan itu kita temukan yaitu yang namanya Pak Maximus dari Carton Adventure perjuangan yang luar biasa dari teman-teman Papua kenapa Pak Maximus itu beberapa kelalu keliling dari Jerman ke Belgia dan sebagainya pulangnya sebelum kembali ke Papua mampir ke STP ini mungkin mereka pengen lihat sebetulnya anak-anak itu serius tidak tekatnya seberapa kok kalau diskusi lobby bicara kayaknya ya-ya-oh bahasa indonesianya apa itu ya-ya-oh ternyata setelah mereka melihat sendiri mereka kaget saya bangga terhadap anak-anak ini ayo silahkan berangkat saya jamin bahkan rupanya Pak Maximus ini juga memiliki misi sendiri nanti saat-saatnya ekspedisi tanah Papak istriper ini ke pendakian pindakan ini akan membuat rute baru di sana artinya apa kalau nanti kita berhasil Papak istriper mencatat sejarah baru bangun rute baru pendakian untuk di penjaga dan saya perlu ceritakan ini supaya bisa menginspirasi mapalah yang lain yang ada di Jogja maupun Jawa Tengah yang ada di banyak hal dengan semangat tekat yang luar biasa saudara pasti bisa dan saya sekalian inilah sebuah titik awal baru kami berharap bahwa pada saatnya ekspedisi ini berhasil bisa mengibarkan bendera insriper bendera 55 insriper dan bendera resmi dengan sponsor-sponsor yang mendukung kita suksesnya pendagian ini ada pada kondisi bahwa saudara berangkat sehat selamat pulang harus sehat dan selamat apapun resiko kerja keras saudara saudara harus siap menghadapinya dan saya percaya bahwa mapalah istriper bisa sebelum saya lakukan kesemian pemberangkatan ini saya mohon tim yang naik ke Papua untuk berdiri di depan sini silahkan berdiri atletnya nah inilah wajah-wajahnya ini empat orang sebenarnya kita siapkan empat orang yang berangkat tiga orang jadi atlet kita siapkan sejak awal empat orang yang nanti berangkat dua atau tiga orang tapi ternyata semuanya setelah di cek lihat di pas di rumah sakit semuanya sehat semuanya ya sudah diberangkat semuanya nanti akan ditambah tiga orang siapa saja yang tiga orang wajah yang dibawa silahkan ke depan berdiri ini ketuanya akan ngawal medernya mas hartan terplek-plek ini dan ini ikut ini tadi yang saya pamerkan ini koordinator pembina atletnya ini jangan sepelekan badannya kecil karena dia sudah melatih yang gede-gede itu menjadi luar biasa senara sekalian akhirnya secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada para alumni perusahaan sebutan sponsorship partner pendukung dari program ini yang tidak bisa saya dibegat satu persatu juga para undangan lainnya luar biasa bahwa institusi akan membuat sejarah baru mapala institusi akan membuat sejarah baru saya pesankan bahwa buktikan bahwa mapala institusi bisa dan pastikan bahwa mapala institusi berbeda akhirnya dengan memohon rahmat kepada Tuhan yang maizya ekspedisi perusahaan 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 mitra kerja institusi dan juga yang mewakili dalam hal ini akan dibawa begini oleh diperusahaan diperusahaan diperusahaan